Kabar PSS Sleman hari ini. Ekspersip Bandung berpotensi kembali ke Liga Indonesia, namun sebagai lawan. PSS Sleman atau PSIS Semarang jadi aktornya? Ada pun sosok ekspersip Bandung yang dimaksud adalah Bruno Chantan Hede. PSS Sleman Santer dikabarkan bakal mendepak ajak riak pada bursa transfer awal musim nanti. Chantan Hede bermain untuk Raksasa Felik, Vietel FC. Ia diganjar kontrak sampai dengan 30 Juni 2025. Kontraknya yang akan usai per 30 Juni 2025 disinyalir bakal jadi sedikit sandungan bagi PSS Sleman. Namun, dengan pengalaman yang dimiliki Bruno Chantan Hede, tak ragu bagi PSIS Semarang dan PSS Sleman untuk menebus sisa kontraknya. Dengan market value di angka 4,35 miliar rupiah. Dikutip dari Tribun News, gelandang bertahan PSS Sleman, Wahyu di Hamisi juga masuk ke dalam lis belanja Malut United. Peran vital Wahyu di Hamisi di lini tengah PSS Sleman yang berjalan apik jadi sebab Malut United jatuh hati. Untuk peluang, Wahyu di Hamisi berpotensi besar didatangkan Malut United menyusul kontraknya yang disinyalir bakal usai akhir musim. Terima kasih telah menonton!